Pasukan Israel terus sesumbar dan mengaku akan melancarkan serangan besar menghadapi Hisbubloh, namun yang tanya sampai saat ini ucapan Israel hanya isapan jempol belaka. Belum sampai mengerahkan semua pasukan, Israel justru sudah dibuat minder dengan kondisi perbatasan yang sudah dikepung oleh Hisbubloh. Analis militer Elias Farhad menuturkan, saat ini Israel masih takut karena pengerahan pasukan ke kota-kota di Lebanon justru akan memicu perang besar. Hisbubloh sangat mungkin menyerang Tel Aviv dan Haifa hingga skala perang sangat meluas. Pakar militer ini juga menduga Israel tidak akan siap dengan situasi tersebut. Sampai saat ini diketahui di perbatasan Lebanon sendiri belum ada pengerahan pasukan ofensif oleh tentara Israel. Pasukan darat Israel tak siap dan sudah ketakutan terlebih dahulu meski terus matakan akan menggembur Hisbubloh. Sebelumnya, Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu telah menyebut bahwa pasukannya akan menggembur Lebanon seusai insiden di dataran tinggi Golan dengan lesatan roket goib. Israel menyalahkan Lebanon atas serangan tersebut, namun Hisbubloh sendiri membantah terlibat dalam serangan ini. Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Terima kasih telah menonton!